Arung jeram mulai digandrungi masyarakat menjadi wisata minat khusus pada awal tahun 2000-an. Kala itu, banyak bermunculan operator wisata yang menjual paket-paket arung jeram. Salah satu dan paling populer adalah wisata arung jeram di Sungai Citarik. Hingga kini, sebagian besar warga yang berdomisili di aliran sungai itu bergantung pada aktivitas wisata. Karena, operator wisata menjadikan warga setempat sebagai pelaksananya. Di Sumatera Barat juga bermunculan beberapa operator wisata arung jeram. Berbagai sungai dijadikan sarana untuk aktivitas tersebut. Seperti batang antokan di Kabupaten Agam, batang tarusan di Pesisir Selatan, batang sinamar di Kabupaten 50 Kota, hingga batang kuantan di Sijunjung. Namun, tanpa sebab yang pasti, sebagian besar operator tersebut tak lagi beroperasi. Kondisi itu diperparah dengan pandemi COVID-19 yang menghantam dunia pariwisata. Dari data pengurus besar Federasi Arung Jeram Indonesia, saat ini terdapat 48 operator arung jeram yang aktif di Indonesia. Satu diantaranya ada di Sumatera Barat yang beraktifitas di Batang Anai, Lubuk Alung, dan dikelola oleh pemuda setempat dalam kelompok sadar wisata. Menurut dedengkotnya, rata-rata dalam satu bulan, mereka melayani sekitar 100 wisatawan yang datang dari berbagai daerah, terutama dari provinsi tetangga. Wisatawan ini mengetahuinya dari informasi mulut ke mulut. Kondisi ini menjadi bukti, jika sesumbar pemerhati wisata yang mempromosikan objek wisata di Sumatera Barat hanya omong kosong. Dengan jumlah sungai yang melimpah, sudah sepatutnya pemerintah Sumatera Barat menjadikan Arung Jeram sebagai salah satu objek wisata andalan, dengan cara mempromosikannya dalam setiap kesempatan. Aldian melaporkan dari Padang Pariaman.